Bikin merinding, pernyataan dari legenda sepak bola dunia Erik Abidal saat memberikan beberapa motivasi kepada para pemain timnas Indonesia U16 dan U17. Ketua Umum PSSI Erik Thohir hadir dalam acara Brimo Futur Garuda bersama dengan lima pemain legenda dari tim nasional Perancis, Brasil, Argentina, Italia, dan Yunani di Stadion BRI Brilliant, Jakarta, selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Kelima legenda itu adalah Erik Abidal, Roberto Carlos, Sebastian Veron, Marco Materazzi dan Gheorgos Karagonis yang memberikan motivasi kepada pemain timnas Indonesia U16 yang hadir dalam acara tersebut. Saya mau cerita ya, legenda di depan kalian semua dulunya bukan siapa-siapa semuanya. Tapi mereka menjadi pemain legenda ketika punya mimpi besar dan berjuang untuk mencapai mimpi itu, kata Erik Thohir. Erik Thohir ingin agar generasi-generasi muda timnas Indonesia dapat mencontoh perjuangan dari para pemain legenda yang sanggup membawa negaranya memperoleh trofi bergensi karena berani bermimpi. Kemudian peraih treble winners musim 2008 hingga 2009 bersama Barcelona, Erik Abidal mengungkapkan rahasia sukses untuk menjadi pemain sepak bola harus berani bermimpi dan selalu berdoa kepada Tuhan. Saya hanya bisa kasih satu nasihat, ikuti Allah dan katakan Alhamdulillah. Insya Allah, Allah akan membantu kalian. Apapun mimpi yang dikejar, Tuhan selalu bersama kita, kata Abidal yang merupakan legenda Barcelona. Sementara itu peraih juara Piala Dunia 2006, Marco Materazzi, memberi motivasi untuk tidak menyerah, terus berjuang, dan memberikan yang terbaik untuk klub maupun timnas. Saya tidak pernah menyerah, saya selalu memberikan yang terbaik. Itulah yang paling penting buat saya, kata Materazzi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan tanggapan Anda.